Intro Halo Gengski, Gengs kekinian langsung aja nih kita mau kasih cerita bahagia dari pasangan yang baru saja menikah Samuel Zirguin dan Franda Yoi Gengs, udah pada tau kan kalau mereka ini menikah pada tanggal 8 Agustus 2016 kemarin di Bali Dan lanjut resepsi pernikahannya di Surabaya Bener banget Gengs, pernikahan mereka emang gak ngundang banyak orang Tapi tetep mewah dan sakral Hari hanya tanggal 8 Agustus 2016 kemarin Itu di Bali Di salah satu fatal disana Terus Itu pemberkatan dan resepsi, dinner resepsi itu Cuman memang hanya untuk keluarga dan teman-teman terdekat Terus habis itu kemarin tanggal 13 kita baru ada kayak dinner lagi Tapi untuk keluarga mamah di Surabaya Kayak Munumantu lah gitu Di Hariha itu kalau buat aku, apa yang aku inginkan semua dapet gitu Bener-bener dapet nikah yang emang kita mau gitu loh Yang kita pengennya keluarga Intimate Intimate, gak berdiri, salam-salamin orang Itu kan capek ya Jadi katanya minggel Sama temen, sama saudara Ya bebas mau Ya peradanya dimana, guenya dimana Terus nanti kita ketemu, ngobrol-ngobrol gitu Seru banget sih Acara seru banget Hmm ya iyalah ya gengs, pastinya seneng banget Siapa sih yang gak seneng berdiri di pelaminan gitu Eh tapi gengs, ternyata dibalik kebahagiaan mereka melakukan proses pemberkatan Kata Pranda, Samuel nangis dah sepanjang acara Kira-kira apa ya penyebabnya Samuel nangis saat nikahi Pranda? Check it out nih alasannya Masa? Ah dia mah nangis dari awal kan Apa ya? Ya terharu lah, karena kan Ya ini momen Momen yang sangat gua tunggu Momen yang sangat sakral ya Jadi ya gua sangat terharu Sangat tersentuh lah Karena ya bisa menikahi Pranda lah Hmm terharu gengs katanya Yang pasti itu tangis bahagia ya Bukan nangis sedih Oke deh gengs ki Itu dulu update kita dari Samuel dan Pranda Menurut gengs ki Adakah perubahan di diri mereka setelah resmi menikah? Jangan lupa kasih komen ya See you next time Bye bye Jangan lupa saksikan Selebtube di Youtube Dan jangan lupa juga di komen, di like, di share dan juga subscribe Okay Jangan lupa subscribe Okay Jangan lupa subscribe